Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat ini telah menerapkan PPKM level 3. Ada sejumlah kebijakan yang mendapat relaksasi, salah satunya kebijakan belajar-mengajar. Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Kayunianto, menyambut baik turunnya level PPKM sebagai upaya menekan kasus COVID-19. Turun ke level 3, maka yang turut dinantikan adalah pelaksanaan sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Sigit mengatakan pelaksanaan PTM terbatas ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah kota, guna mencegah munculnya klaster-klaster sebaran baru, khususnya di sekolah. Menurut Sigit, apabila PTM terbatas dilaksanakan, pihak sekolah harus terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas belajar siswa. Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia ini juga mengatakan, bagi sekolah yang saat ini menjalankan simulasi PTM terbatas agar disiapkan dengan matang. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mendorong agar percepatan vaksinasi untuk pelajar. Bagi pelajar yang belum mengikuti vaksinasi, diharapkan mengikuti vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok dan mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Anda Rimi, Ketua DPRD Kota Warimu Timur, mengucapkan selamat ular tahun ke-12 untuk media harian umum tabengan. Semoga semakin sukses dan terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Tabengan ULE. Terima kasih telah menonton!